Dan berbicara soal banyaknya volume sampah di Kota Makassar membuat pemerintah Kota Makassar berencana akan membuat pupuk kompos dalam menangani permasalahan sampah khususnya yang berada di TPA Tamang Ngapa Antang. Itu terjadi karena program sebelumnya telah dicadangkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mengubah sampah menjadi energi alternatif batal dilaksanakan karena biayanya yang cukup besar. Rencana pemerintah Kota Makassar untuk memanfaatkan TPA Tamang Ngapa Antang Kota Makassar sebagai sumber energi alternatif batal direalisasikan. Hal ini disebabkan pihak ketiga meminta uang tim sebesar 15 dolar per kubik sampah di setiap bulannya. Pemerintah Kota Makassar menganggap hal ini justru akan berdampak pada masyarakat Kota Makassar karena masyarakat harus dibebankan membayar biaya sampah sebesar 200 ribu rupiah per bulan. Meski begitu, pemerintah Kota Makassar akan menggambil langkah lain yakni memperbesar komposter. Di mana nantinya sampah organik akan diubah menjadi kompos lalu disalurkan ke program Lorong Garden. Memang kita mau punya ide tentang waste energy. Tapi setelah kita melihat bahwa tipping fee-nya terlalu mahal. Terlalu mahal tipping fee-nya. Rata-rata minta 15 dolar per kubik. Saya kira masyarakat tidak sanggup membayar sampai 200 ribu biaya sampah satu bulan. Karena satu bulan itu hampir satu kubik keluaran sampah kita. Maka dengan itu saya mengambil satu sikap bahwa saya memperbesar komposter. Jadi yang untuk organik itu kita bikin pabrik kompos-kompos. Kemudian pabrik kompos ini nanti gunakan untuk Lorong-Lorong Garden. Jadi kita dihabiskan, dipakai di Lorong Garden. Rencananya, program untuk TPA Tama Ngapa Antang ini akan dilaksanakan tahun depan dan tahun ini akan disosialisasikan. Muhammad Faiz, V Channel Semoga cepat dilaksanakan agar permasalahan sampah di TPA Tama Ngapa cepat terlaksana.